Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, gara-gara ini Indra Shafri genjok fisik Timnas U22 seminggu ke depan. Alasan Ramadan Sananta belum merapat ke TC Timnas U22. Timnas Fiat Nam diragukan back-to-back DC Games Kamboja 2023. Gara-gara ini, Indra Shafri genjok fisik Timnas U22 seminggu ke depan. Timnas U22 Indonesia terus melanjutkan TC untuk persiapan SEA Games 2023. Kali ini, latihan difokuskan ke pembutuhan fisik pemain. Hal ini dikarenakan pada hari sebelumnya pemain melakukan tes in body dan hasilnya menunjukkan banyak pemain yang kelebihan lembak sehingga latihan kali ini difokuskan untuk mengejot fisik para pemain. Strategi Ratu Tisa bakar semangat Garuda Paketum 2 PSSI Ratu Tisa memberikan pep talk alias kata-kata penyebangan untuk Timnas U22 Indonesia dan Timnas Putri Indonesia. Ratu Tisa berpesan untuk para pemain Timnas U22 Indonesia agar mengubah mindset ingin selalu menang walaupun lawan negara tangguh. Pemain juga mesti menganalisis pemain-pemain seumuran mereka di belahan dunia lain agar tahu gaya main mereka saat jadi lawan suatu hari nanti. Hal serupa juga jadi pesan Ratu Tisa ke para pemain Timnas Putri Indonesia yang mana akan menghadapi babak pertama kualifikasi Olimpia de Paris 2024. Dirtek Garuda Select beri semangat Garuda Muda Hasil drawing untuk Timnas Indonesia U22 sudah selesai dijalankan. Timnas Aswan Indra Shafri terbilang basuh ke dalam grup muda. Dalam hal ini, Dirtek Garuda Select Dennis Weiss pun ikut mengkomentari hasil drawing tersebut. Ia pun mendoakan anak asu Indra Shafri bisa tampil apik. Wajar saja jika Dennis Weiss memberikan semangat agar Timnas Indonesia U22 beraih hasil terbaik. Sebab di tim asuan Indra Shafri ini terdapat pemain jempolan dari Garuda Select. Para Sebaya beri dua syarat sebelum lepas pemainnya ke Timnas U22 Indonesia. Persebaya Surabaya masih belum lepas dua pemainnya Ernando Ari dan Salman Al-Farid ke Timnas U22 Indonesia. Pelatih Persebaya, Aji Santoso pun mengatakan bahwa kedua pemain tersebut akan dilepas ke Timnas U22 Indonesia usah melawan Persija. Hal tersebut lantaran Persebaya kekurangan pemain karena banyak pilar penting yang absen. Belum lagi, Bajul Ijo juga sudah ditinggal Rizky Ridho dan Koko Ari yang kontraknya berakhir bersama Persebaya. Aji pun mengatakan bahwa ia sudah berkoordinasi dengan pelatih Timnas U22 Indra Shafri. Meski begitu, Aji tidak sembarangnya melepas dua pemainnya ke Timnas U22. Di mana ada syarat yang harus disempakati bersama, yakni kedua pemain itu harus balik ke Persebaya bila ada pertandingan. Alasan Ramadan Sananta belum merapat ke TC Timnas U22. Bila PSM Bakasan Ramadan Sananta belum bergabung ke pemusaha telatihan Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023 Kamboja. Rupanya pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Shafri memberikan kesempatan kepada Ramadan Sananta, yakni untuk merayakan kemenangan timnya seusai PSM keluar sebagai juara Peri Liga satu musim ini. Namun Indra Shafri mengatakan, semua pemain yang jasanya tidak digunakan oleh klub saat ini diharapkan bisa segera bergabung. Di pemusaha telatihan, demi persiapan maksimal menghadapi kejuaraan multi-event terbesar di Asia Tenggara itu. Gagal mentas di Piala Dunia U20, Made Tito usung misi baru di SEA Games 2023. Pemain Bali United Made Tito menjadi salah satu pemain U20 yang dipanggil untuk mengikuti pemusaha telatihan atau trading cap Timnas U22 Indonesia. Selain Made Tito, ada dua alumni TC Timnas U20 Indonesia yang lain, yakni Hogi Jaraka dan Dava Fasha. Usai mimpinya tampil di Piala Dunia U20 2023 pupus, pemain berposisi gelandang itu pun mengusung misi baru. Dimana pemain berusia 19 tahun itu ingin menunjukkan kualitasnya kepada Indra Shafri dan dipercaya memperkuat Timnas U22 Indonesia untuk SEA Games Kamboja. Media Vietnam meremehkan Timnas Indonesia di SEA Games 2022. Drawing SEA Games 2023 sudah selesai dikelar pada Rabu kemarin. Indonesia pun disebut terhindar dari grup neraka, sebab di grup lainnya diisi oleh negara-negara kuat. Dimana hal tersebut disampaikan oleh media Vietnam. Hal tersebut tak terlepas dari beban emas yang dikalukan ke pundak para pembaik. Apalagi perolehan medali emas itu disebut bisa menjadi obat pelipur lara bagi Indonesia yang belum lama ini dicabur statusnya oleh FIFA dari tuan rumah Piala Dunia U20. Selain itu, sepanjang sejarah SEA Games, tim sepak bola putra Indonesia baru dua kali beraih medali emas. Yakni pada edisi 1987 dan 1991. Tim Das Vietnam diragukan back-to-back DC Games Kamboja 2023. Media asal Vietnam meragu tim Dasnya dapat mengamankan emas DC Games 2023 Kamboja. Hal tersebut tak terlepas dari hasil drawing group yang baru saja rampung yang membuat posisi Vietnam semakin sulit. Pasalnya, tim asal Philip Treuyser harus menghadapi Thailand, Malaysia, dan Singapura. Bahkan tetap 24-07 pun menilai bila tim Das U22 Vietnam tak agak mudah meraih emas di SEA Games kali ini. Tim Das Putri Indonesia tarik diri dari SEA Games dua kali berturut-turut. Kenapa? Tim Das Putri Indonesia sebenarnya masuk dalam drawing cabar sepak bola putri SEA Games 2023 yang dikelar pada Rabu Kemarin. Dan hasilnya, tim Das Putri Indonesia masuk dalam grup A bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Malaysia. Lepas beberapa jam setelah hasil drawing muncul, tim Das Putri Indonesia justru dikabarkan mundur. Dalam hal ini, Jeff Demisen, kontingen Indonesia di SEA Games 2023, Lexindo Hakim, mengkonfirmasi hal tersebut. Tim Das Putri Indonesia sendiri justru sedang bersiap menghadapi babak pertama kualifikasi Olimpia de Paris 2024. Sementara itu, di edisi sebelumnya, tim Das Putri juga diketahui tidak ambil bagian di ajang SEA Games karena potensi medalinya kecil. Keluhan Hoki Caraka dijawab Ganjar Pranowo? Hoki Caraka menjadi salah satu pemain tim Das Indonesia U20 paling disorot setelah dipastikan gagal bermain di Piala Dunia U20 2023. Ia pun tak ragu untuk berkomentar pedas terhadap tokoh-tokoh yang dianggapnya menjadi penyebab gagalnya Piala U20 digelar di Indonesia. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Di kolom komentar, ia pun mengeluhkan masa depannya sebagai pesepak pula yang masih muda. Namun, kini Hoki Caraka dan Ganjar pun telah bertemu. Keduanya disebut sudah saling meluruskan hal-hal dan ketegangan yang terjadi selama satu pekan terakhir. Ganjar Pranowo pun menyatakan siap menjamin pekerjaan pembaik tim Nas Indonesia U20 tersebut. Ia menjamin masa depan striker PSS Leman itu. Kangen Tanah Air, Sandy Walls pampirkan masakan Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Sandy Walls kangen dengan tanah air. Hal ini diketahui melalui sebuah unggahan akun Instagram story pribadinya di AdSandy Walls. Pada unggahan tersebut terlihat beberapa masakan khas Indonesia terpampang jelas. Ada sate hingga opor tampak dipamerkan Sandy Walls melalui unggahan tersebut. Tak lupa ia memberikan caption di unggahan itu dengan logo bendera Indonesia dan juga emoticon love. Ia tampaknya menyukai masakan khas Indonesia. Sebab sebelumnya ia juga pernah mencucupi makanan Indonesia di pasar malam. Semakin tidak sabar untuk menantikan aksi Sandy Walls di Viva Best Day Cuni mendatang.